Sinopsis film Puisi Cinta Yang Membunuh ini mengisahkan tentang gadis cantik yang selalu terperangkap dengan kata-kata indah dari laki-laki yang kemudian menghianatinya. Ranum, Mawar de Jong, adalah seorang siswi sekolah busana yang terjebak di tengah rangkaian pembunuhan. Selain itu, Ranum juga mengikuti kelas memasak, di mana seorang chef, Morgan Oi, yang menjadi pengajar bagi kelas tersebut. Tak hanya mengajar, ternyata chef tersebut menyukai Ranum. Ia terus-menerus merayu bahkan melecehkan Ranum, hingga pada suatu ketika chef itu menjadi korban pembunuhan sadis. Sang chef adalah korban pertama. Dia tewas pada acara perayaan ulang tahun kekasihnya, Fergie Brittany. Acara tersebut bertemakan Halloween. Dalam acara tersebut, para tamu memakai kostum ikon-ikon horror. Setelah kejadian itu, Ranum menjadi trauma. Hingga akhirnya banyak korban meninggal secara mengenaskan. Kisah keluarga Ranum yang terpilin dalam kebohongan, situasi puitik, romantis, kocak dan seketika berubah menjadi teror yang mengerikan Dot dan berakhir dengan kematian mereka oleh sosok misteri. Walau begitu, Ranum memutuskan tetap mencari cinta sejati, yang indah dan hadirkan kebaikan untuk menepis tragedi yang dialaminya. Lantas siapakah sosok penebar teror keji itu dan berhasilkah Ranum dalam meraih cintanya? Terima kasih telah menonton!